Dugaan pencabulan dialami oleh seorang pegawai kontrak inisial DA di salah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Makassar. Pelakunya adalah seorang oknum, aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Sulsel inisial BH. Kasus dugaan pencabulan ini disebut terjadi dalam ruangan sekolah pada 12 Juni 2023 lalu, sementara korban adik bersama suaminya baru melaporkan kasus ini kepada kepolisian pada 25 Juni lalu di Polres Tabes, Makassar. Korban mengaku mendapat perlakuan tidak senonoh saat membawa sebuah dokumen keatasannya yang merupakan kepala tata usaha di sekolah tersebut. Pada tanggal 12 Juni 2023, pelaku hendak mencung korban. Tak hanya sekali, selang beberapa hari, pelaku kembali mencoba melakukan tindakan tak terpujinya. Dalam kejadian kedua kalinya itu, terduga pelaku meremas bokong dan payudara korban. Setelah kejadian itu, korban langsung menceritakan hal tersebut kepada sang suami. Kasat reskrim Polres Tabes, Makassar, AKBP Ridwan Hutagaola saat diwawancara mengatakan pihaknya saat ini sedang melakukan proses penyelidikan untuk mencari bukti yang menguatkan adanya tindak pidana yang terjadi. AKBP Ridwan menjelaskan alasan penyidik belum melakukan penahanan terhadap terlapor karena bukti dan saksi pada saat kejadian belum kuat untuk dijadikan alat bukti. Untuk itu, pihaknya akan mencari bukti lain seperti CCTV di lokasi kejadian. Dikonfirmasi oleh pihak sekolah, kepala sekolah SMK berinisial BR mengatakan terlapor BH maupun korban DA bukanlah tenaga pendidik di SMK itu. Keduanya disebut merupakan staf administrasi sekolah. Pihak sekolah juga telah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Masing-masing pihak disebut sudah memberi konfirmasi di mana terlapor menyebut tidak ada pelecehan sementara korban mengaku dilecahkan oleh terlapor. Terkait kasus ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Sulsel, Sukarniyati Kandolele mengatakan pihaknya bakal melakukan penindakan, bahkan pemberian sanksi kepada ASN tersebut. Pemberian tindakan dan pemberian sanksi tak sungkan bakal dilakukan jika memang terbukti melakukan tindakan pelecehan karena untuk ASN sendiri memiliki aturan disiplin.